Hai masuk wilayah level 2 Kabupaten Pati mulai longgarkan pembatasan di beberapa tempat strategis salah satunya destinasi wisata religi yang sudah diizinkan menerima pengunjung namun terbatas hanya untuk warga lokal pati Hai masuk wilayah level 2 Kabupaten Pati mulai longgarikan pembatasan di beberapa tempat strategis salah satunya destinasi wisata religi yang sudah diizinkan menerima pengunjung namun terbatas hanya untuk warga lokal pati hal ini disampaikan oleh PLT kepala dinpora par Kabupaten Pati Edi Sulistiono kena tiada demikian ia menyebut pembukaan wisata religi belum diperlakukan secara legal lantaran potensi penularan COVID-19 masih tinggi lebih lanjut edi tak menyebut kuota pembatasan pengunjung dan ketentuan operasional terkait kepastian kapan wisata religi ini akan dibuka sepenuhnya juga belum ditentukan waktunya namun yang jelas para pengelola diminta menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan bagi wisatawan yang datang pembuka pati juga masih menerjunkan tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP untuk memantau kerumunan dan menertibkan para wisatawan atau peziarah dari luar pati saat berkunjung ke makam Syekh Ahmad Mutamakin Kajian Margo Yoso terpantau destinasi lebih ramai dibandingkan masa PPKM darurat hingga level 4 lapak dan toko juga sudah mulai beroperasi sementara tempat parkir yang biasanya dipadati bus-bus luar kota juga terlihat sepi para pengunjung terlihat antusias dan kusyuk berdoa di makam wali salah satu peziarah sekaligus alumni pondok Kajian Ana Fitriana mengatakan merasa antusias terhadap pelonggaran ziarah namun dan menurutnya aktivitas santri di sana masih dibatasi dari Patimo Anwar Mitrapos melaporkan Jangan lupa untuk like share dan subscribe serta kunjungi portal media online mitrapos.com Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Terima kasih.